Bakal calon presiden PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, saudara, menyebut tidak lama lagi ini akan ada tambahan partai politik yang merapat ke dalam koalisi PDIP dan P3 untuk Pilpres 2024. Sementara segen PDIP menyebutkan hingga kini sudah ada 10 nama yang direkomendasikan sebagai bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo menghadiri acara konsolidasi kader PDI Perjuangan di Palembang, Sumatera Selatan pada Sabtu siang. Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan itu menyebut partainya terus membangun komunikasi dengan partai lain di Pilpres 2024. Ganjar menyebut akan ada tambahan partai yang akan bekerja sama dengan PDI Perjuangan di Pilpres 2024. Sebelumnya, Partai Persatuan Pembangunan atau P3 telah menyatakan sikap bekerja sama dengan PDI Perjuangan terkait pencalonan Ganjar sebagai bakal calon presiden di Pilpres mendatang. Termasuk dari partai-partai pengusung calon presiden hari ini yang sudah datang kepada PDI Perjuangan adalah P3. Beberapa partai lain sudah mendeklarasi tetapi belum hadir ke DPP Partai. Maka insya Allah sebentar lagi akan banyak yang hadir maka komunikasi politik yang lagi dibuka seperti Mbak Yayyut tadi sampaikan ini yang harus kita siapkan. Usai konsolidasi dengan kader PDIP Ganjar bergeser ke Wisma Atlet Jakabaring, Kota Palembang. Di tempat ini, Sultan-Sultan dari Kesultanan Palembang Darussalam menyematkan Tanjak Melayu yaitu perlengkapan pakaian bangsawan Palembang. Penyematan Tanjak Melayu oleh Sultan Mahmud merupakan simbol diterimanya Ganjar sebagai salah satu keluarga bangsawan Kesultanan Darussalam Palembang. Sementara di Ibu Kota, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut saat ini sudah ada 10 nama yang direkomendasikan sebagai bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Ya beliau kan kita lihat sebagai tokoh yang menyejukkan sebagai tokoh yang juga punya rekam jejak ya kepemimpinan yang tidak diragukan di dalam membangun Indonesia ke depan karena belajar dari kesatu paduan Bapak Presiden Jokowi dengan Keiji Umarof Amin maka apa yang terjadi ini kan juga menggambarkan suatu perpaduan kepemimpinan yang baik tetapi nama-nama kan juga muncul Bapak Presiden Jokowi telah menyebut 7 nama Ibu Megha ada tambahan 3 nama sehingga seluruh nama-nama tersebut akan diolah secara khusus dengan memperhatikan banyak aspek dipilih agar menjadi satu kesatuan pemimpin yang bijaksana dan baik baik dan bijaksana. Terkait munculnya nama Imam Besar Masjid Istiqlal Nazaruddin Umar sebagai pendamping Ganjar Pranowo Hasto menyebut bahwa Nazaruddin Umar sebagai sosok yang menyejukkan dan punya rekam jejak yang baik Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan dan Jakarta Terima kasih telah menonton!